Halo Bro, jumpa lagi di Post Military Channel. Turki membuat terobosan pertama di dunia, dengan mengembangkan drone penjinak bom yang dilengkapi sinar laser yang dapat membakar baja-baja karbon dioksida. Pesawat tanpa awak tersebut akan digunakan militer setelah semua tes selesai. Drone Eren dirancang untuk menghancurkan bom dan amunisi lainnya saat terbang melayang hingga 3.000 meter di atas tanah, ungkap laporan kantor berita Anadolu. Pesawat itu dapat menetralisir alat peledak berbahaya tanpa melibatkan personel penjinak ranjau di darat, papar pade ikut aeroglu, pejabat senior polisi di sana. Pade menambahkan, drone hanya membutuhkan 10 detik untuk melakukan hal yang sama saat melayang 100 meter dari target. Drone ini dikembangkan tubitak badan teknologi pertahanan negara, dan perusahaan Turki Asisguot. Coba dipikirkan, guess, di tengah panas-panasnya Rusia dan Ukraina, diam-diam Turki membuat terobosan baru drone penjinak bom yang bikin musuh garuk-garuk kening. Senjata berbahaya itu dipamerkan di Konya pada Oktober, dan akan dipakai militer setelah semua tes selesai, papar laporan Anadolu. Pade aeroglu mengatakan, selama percobaan, sinar laser Aaron Bin Amat menembus lubang di pelat baja karbon 3 mm dari jarak 500 meter dalam 90 detik. Sebagai informasi tambahan, baru-baru ini ada kabar bahwa Inggris tertarik pada drone Bayraktar TB2 yang dikenal sebagai drone pansir killer ini. Dari data yang dirangkum, Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki, Pade Mustafa Farang mengungkapkan, bahwa Inggris sangat tertarik dengan UCAV Turki. Semisal Inggris benar-benar mengakui sisi Bayraktar TB2, maka akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya Inggris mengadopsi alutsista dari Turki. Ketertarikan Inggris pada Bayraktar TB2 bukan pertama kali disuarakan. Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace menyatakan, bahwa Bayraktar TB2 memiliki kemampuan untuk menghadirkan tantangan nyata bagi musuh, karena sukses atas pemasangan kendaraan lapis baja, sampai sistem pertahanan udara di Syria, Libya, dan di tempat lain. Bagaimana menurut pade-pade netizen tentang hal ini? Jawab di kolom komentar di bawah, terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini seputar militer dunia.